Hai kofrens, pada soal ini diketahui sebanyak 60 ml larutan NH3 0,1 molar dicampur dengan 50 ml larutan NH4NO3 0,2 molar. Jika KBNH3 1,8 dikali 10-5, maka pH campuran yaitu berapa? Di sini akan terbentuk larutan penyangga atau larutan buffer yaitu larutan yang terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga mampu menahan perubahan pH ketika terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau sedikit air. NH4NO3 akan terion menjadi NH4+, ditambah NO3-. NH4+, merupakan asam konjugasi dari NH3. Mol dari NH4NO3 sama dengan molaritas dikali volume, molaritasnya 0,2 dan volumenya adalah 50, jadi molnya adalah 10 mmol. Di sini NH4NO3-nya 10 mmol, jadi NH4+,nya 10 mmol sesuai perbandingan koefisiennya. Mol dari NH3 adalah molaritas dikali volume. NH3, molnya sama dengan 0,1 dikali 60, yaitu 6 mmol. Di sini akan terbentuk larutan buffer basa yaitu basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana basa lemahnya tadi adalah NH3 dan asam konjugasinya adalah NH4+. Rumus dari larutan buffer basa adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Jadi konsentrasi OH-nya akan sama dengan Kb dikali mol NH3 dibagi mol NH4+. Kb-nya 1,8 dikali 10-5, mol dari NH3-nya 6 dan mol dari NH4-nya adalah 10. Jadi konsentrasi OH-nya akan sama dengan 1,08 dikali 10-5 molar. POH adalah minus log konsentrasi OH-, jadi POH-nya sama dengan minus log 1,08 dikali 10-5. Jadi POH-nya akan sama dengan 5 dikurangi log 1,08. pH adalah 14 dikurangi POH, yaitu 14 dikurangi 5 dikurangi log 1,08. Jadi pH-nya akan sama dengan 9 ditambah log 1,08. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.